Sederalun, lima ratusan mahasiswa Universitas Samudera Langsa, menggelar onjuk rasa ke gedung DPRK Langsa. Selain menuntut dihapuskannya RUU KPK, mahasiswa Universitas Samudera Langsa juga mendesak pemerintah mengusutuntas kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Aksi yang dimulai dengan Long March ini turut mengusung sebuah replika bungkusan jenazah yang kemudian dibakar di lokasi unjuk rasa. Sementara itu pimpinan dan anggota DPRK Langsa menandatangani petisi yang disodorkan mahasiswa. Dewan pun menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji meneruskan petisi tuntutan mahasiswa kepada DPR RI di Jakarta.